Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo menunggui masyarakat kota Ambon, Maluku. Di tengah terik matahari, masyarakat tetap antusias menunggu kedatangan Ganjar Pranowo. Masyarakat sudah menunggu lama, mereka datang sekitar jam delapan dan Ganjar baru tiba di lokasi sekitar pukul 16.30 waktu setepat. Tetapi masyarakat tetap antusias menunggu kedatangan Ganjar Pranowo. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Maluku, I love you. Yang pertama saya minta maaf. Ada beberapa titik di Indonesia yang coba kami datangi. Kami datang tidak hanya sekedar kampanye, tidak sekedar memperhitungkan berapa jumlah suara yang bisa diambil. Tapi kami datang untuk melihat ujung-ujung Indonesia. Adakah keadilan itu sudah berjalan? Adakah pemerataan itu sudah dinikmati? Adakah mereka sudah bisa sekolah semuanya? Adakah mereka mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik? Adakah para perempuan sudah mendapatkan haknya yang setara dengan laki-laki? Adakah penyandang disabilitas bisa mendapatkan akses yang sama? Dan adakah anak-anak kita yang terlindungi? Ibu Bapak yang sangat saya hormati, beberapa hari saya terbang ke Manggarai di NTT. Kami harus mendarat di bandara lain karena kondisi cuaca. Begitu tidak mudahnya ujung-ujung Indonesia ini dijangkau. Betapa mereka membutuhkan perhatian kita. Ambon, Maluku, yang relatif kondisinya lebih baik, kami coba terbang tadi, ada persoalan penerbangan, dan kami harus cari pesawat baru agar saya bisa sampai di sini untuk bertemu Bapak-Ibu. Saya memberikan penghormatan setinggi-tingginya, dan saya tahu, Bong, bahwa sejak pagi saya memantau terus. Pak Ganjar, mereka masih menunggu jam berapapun Pak Ganjar datang. Itu yang membuat semangat saya untuk bisa hadir di Ambon ini. Ibu Bapak semuanya, saya coba mendengarkan baik-baik tadi sambutan dari Ketati PD, Pak Penur. Dan terima kasih saya diantar, dijemput oleh partai pengusung yang ada di sana. Boleh angkat tangan semuanya. Ada senior Pak Karel, terima kasih. Ada juga Pak Komar, terima kasih. Ada anggota DPR, dari PDI Perjuangan, dari Hanura, ada dari Perindo, tadi dari P3 juga hadir, saya ketemu dengan Ketua P3. Dan tentu saja, saya ingin mendengar suaranya. Mana suaranya relawan? Sepertinya kurang keras, mana suara relawan? Kayaknya kalau di Maluku, di Ambon suaranya keras, kurang keras, kayaknya kurang hot. Mana suaranya relawan? Itu baru pas semangat Patimura. Ibu Bapak, saya belajar betul dari tradisi budaya yang ada di Maluku, di Ambon ini. Saya belajar betul bagaimana masyarakat di sini sangat taat mengikuti budaya, tata kerama dari kekerabatan yang ada. Ini menjadi contoh tidak hanya Indonesia, tapi dunia. Tradisi hormat menghormati seperti pilah gandong itu, membikin kami iri. Betapa indahnya hidup di negeri ini. Maka tidak salah kalau disebut, di Maluku, Ambon ini manis semuanya. Ada kebahagiaan yang selalu ditunjukkan, maka lihatlah orang Ambon. Suaranya pasti merdu dan bagus. Mereka semua adalah orang-orang yang bisa membuat hati bahagia. Mohon maaf. Kalau panasnya matahari, buat saya tidak terlalu menghiraukan. Kami akan nikmati panasnya matahari ini. Karena itulah Tuhan berikan kepada kita. Tapi ingat, kita harus bisa kendalikan dari panasnya politik. Kendalikan itu. Mungkin pilihan kita berbeda. Tapi hormatilah pilihan itu sebagai bentuk ekspresi dari warga negara. Pendukung Ganjar Mahfud sudah saya tahu, militan luar biasa. Mereka tidak pernah takut panas. Mereka tidak pernah takut tekanan. Mereka tidak pernah takut intimidasi. Dan mereka adalah kekuatan rakyat sejati. Maka dari itulah, berkeliling saya ke seluruh Indonesia, luar biasa. Sambutannya seperti ini. Dan saya ingin siapa yang ada di sana? Ibu Bapak. Terima kasih. Saya ingin siapa yang dibawa pohon? Halo! Suaranya yang lebih keras. Atau barangkali di depan gedung. Angkat tangannya. Terima kasih. Dan mohon izin, Bapak Ibu yang di kantor gubernur. Ijin kami berorasi di sini. Dan tentu kami senang. Pasti yang di sana adalah aparatur yang netral. Pasti di sana ada TNI, Polri, ASN yang netral. Maka kita berikanlah dalam proses kontestasi pemilu ini ekspresi rakyat untuk menentukan suaranya dengan bebas, dengan jujur, dengan adil. Dan insya Allah itu yang kita harapkan siapa pemimpin terbaik yang akan dipilih oleh rakyat. Bapak Ibu tidak harus bertengkar antar Bapak Ibu, Saudara, dan tetangga. Biarlah kemudian diskusi itu, pikiran itu, debat itu, Bapak Ibu tonton seperti apa yang ada di debat kandidat. Silahkan dilihat, silahkan dinilai apa yang ada dalam pikirannya, dan bagaimana programnya, dan cara apa yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan. Itulah kecerdasan rakyat yang bisa ditonton untuk Bapak Ibu memilih. Maka, mari kita berikan pendidikan politik yang baik untuk rakyat. Saya berasal dari keluarga biasa saja seperti Bapak Ibu. Bapak saya polisi, berimob. Pangkatnya tidak tinggi. Era itu masih abri dan letnan satu sudah pensiun. Ketika saya masih SMP. Kami hidup sulit. Kami jualan bensin eceran. Tapi kami tidak mau kemiskinan itu menggerogot di keluarga kami. Maka kami bekerja sekeras-kerasnya. Belajar sekuat-kuatnya. Agar nasib kami berubah lebih baik dan keluar dari kemiskinan. Orang tua kami sudah berusaha sekuat-kuat saja hebat-hebatnya. Tapi itulah yang harus kami terima. Kami ikhlas. Pak Mahfud. Orang tuanya pegawai kejamatan. Bapak saya levelnya kapolsek. Jadi kalaulah kami berdua bertemu, itu levelnya forkom bimcam. Ketemunya di level kejamatan. Kami berdua bukan dari pejabat tinggi. Tidak sama sekali. Kami berdua merangkak dari bawah. Kami berdua merasakan bagaimana makan telur dibagi empat dipotong dengan benang. Tidak perlu ajar kami bagaimana rasanya lapar karena kami sudah merasakan itu. Tidak perlu ajar kami bagaimana kita bisa mengakses kesehatan karena kami pun merasakan susahnya. Tidak perlu ajar kami bagaimana cara bersekolah, mengakses pendidikan sampai tinggi. Karena kami berjuang pada saat itu sendiri. Maka Bapak Ibu ketika amanah menjadi presiden saya ceritakan kepada semuanya karena pengalaman sebelumnya sebagai gubernur. Saya lakukan betapa keluarga miskin perlu mendapatkan hidup akses lebih baik dengan memberikan pendidikan kepada mereka. Saat itu saya buatkan SMK gratis khusus untuk mereka dari yang keluarga miskin. Alhamdulillah. Tiga tahun sekolah, tahun berikutnya sudah bekerja dan kemiskinan itu diselesaikan oleh anak itu. Tapi saya ingin meningkatkan lagi. Setiap keluarga miskin kita harapkan ada minimal satu anaknya bisa menjadi sarjana. Kita kepingin perempuan-perempuan bisa berdaya sekolah tinggi, punya usaha yang tinggi dan mereka akan setara dengan laki-laki. Kita kepingin para petani nelayan bisa mendapatkan akses produksi. Saya hitung, ternyata nelayan kita Ibu Bapak, di mana mereka butuh pekerjaan harus melaut menentang alam, ternyata punya hutang. Kreditnya tidak bisa diselesaikan, jumlahnya tidak banyak dan mereka berada dalam kondisi kemiskinan karena situasi. Mari kita bebaskan hutang mereka agar mereka bisa hidup lagi. Maka Ibu Bapak sekalian, ada tiga hal hari ini yang selalu mendapatkan perhatian kita. Pertama, bagaimana kita menciptakan lapangan kerja yang lebih baik. Bagaimana harga-harga bisa turun termasuk harga beras. Betul ya? Saya mau tanya sama mama, berapa harga beras di sini hari ini? Berapa? 18 ribu. Berapa? 18 ribu. Mahal sekali. Yang paling murah berapa? Satu kilo. 11 ribu lapan ratus. Ibu berapa kalau beli beras? Sekilo. 17. Inilah harga pokok yang hari ini mesti kita turunkan. Lapangan kerja, harga-harga yang meningkat tinggi, dan satu lagi ternyata apa yang diharapkan rakyat. Pemerintahan yang bersih, anti-korupsi, kolusi, dan KKN. Dan pemerintah yang melayani masyarakat dengan gampang bisa diakses. Sehingga masyarakat akan merasa tenang, masyarakat akan merasa senang. Ketika rakyat terbawah, termiskin, terlemah, bisa menyampaikan kepada pemimpin yang tinggi bahwa, tolonglah kami. Karena kamilah yang pernah memberikan amanah itu kepada Bapak-Ibu sekalian. Ibu Bapak, cerita-cerita ini saya sampaikan dari praktek selama saya Pak Mahfud menjalani tugas kita sebagai pemerintah. Dan hari ini saya dan Pak Mahfud sedang menjalani panggilan sejarah. Saya mohon doanya, saya mohon dukungannya. Maluku dan Ambon, detik ini pasti sudah punya pilihan. Bolehkah saya bertanya? Bolehkah saya bertanya? Maluku, Ambon mau pilihan nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Saya ingin menutup sambutan saya pada sore hari ini. Saya ingin menutup sambutan saya pada hari ini. Betapa bangganya saya, betapa terharunya saya ketika warga Maluku yang ada di Jakarta membuat acara Maluku Furganjar. Saya terharu, saya bangga dan hari ini saya datang kepada Bapak-Ibu untuk membalas kunjungan itu karena sungguh-sungguh, I love you, Maluku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Pilih nomor berapa? Terima kasih. Salam untuk keluarga.